Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Itu pun sesuai dengan schedule yang kita buat. Ini sudah kita buat semenjak saya menjadi ketua DPRD yang lalu, tapi belum tercapai apa yang kita harapkan. Namun, di Presiden saya, Elisio Ismail ini, kita tekankan kepada seluruh SKPD, regulasi peraturan pemerintahan maupun apa-apa itu acuan kita untuk melaksanakan kegiatan perencanaan yang ada dalam APBD. Nah, maka langsung itulah dengan kerjasama yang kita lakukan secara bersama-sama. Dan terima kasih kepada DPRD, Kota Surunto juga telah memanfaatkan regulasi itu semaksimum mungkin, sehingga terjadilah kewibuan konimerasi yang baik. Karena APBD ini bisa berjalan, ada tiga indikator yang bisa bersama, eksekutif, DPRD, dan masyarakat sendiri. Karena melibatkan masyarakat, apa yang kita buat itu untuk kepentingan kota yang kita lakukan. Di apa yang kita lakukan lagi, apa yang kita perlu lihat pada hari ini adalah kerja keras daripada selunu leading sector yang ada di Kota Surunto. Ia eksekutif, iya DPRD, iya masyarakat, dan iya media yang telah menginformasikan kondisi-kondisi apa yang kita lakukan. Namun, tadi kami meeting sebelum musimbang ini dilaksanakan setelah jam setelah ini, apa yang kita perlu lihat pada hari ini adalah suatu amanah dan juga ancaman. Kalau kita sombong, kalau kita ampuh, maka terperolehnya akan cepat ditarik kembali oleh pemiliknya. Amat konti itu, mari kita bekerja terus untuk kepentingan masyarakat kota Surunto ini. Sama tentu bersyukur kepada Allah SWT, berterima kasih kepada Provinsi Sumatera Barat, dan saya pribadi tentu berterima kasih kepada seluruh stakeholder kota Surunto. Dan diantaranya, saya sampaikan di mana-mana ada indikator tiga penting dalam mesanakan tugas sebagai kepala daerah yang harus mesanakan yang sama. Pertama, eksekutifnya, wali kota ini dibantu oleh jadaran SKPD yang hadir ini bersama seluruh bawahannya yang bahu-membahu, kerjasama, saling beri informasi untuk membuat apa yang kita laksanakan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, keberadaan DPRD, menyimpanan penting karena kita mengacu kepada aturan, kalau tidak, campur tangan DPRD itu tidak akan bisa berjalan baik. Dan yang paling penting sekarang adalah partisipasi masyarakat, adalah step forward kota Sawalunto. Apa yang kami peroleh pada hari ini, tiga indikator ini bekerjasama, bahu-membahu, saling mengerti, yang paling penting, tahu dengan regulasi. Maka dalam perencanaan yang kita lakukan di RKPD, kota Surunto ini kami membuat dengan ala sawah Luntung. Artinya kebersamaan. Dan kami sudah puas dengan tantangan selama ini. Dan kami sadar kota kami ada kota yang salah satu oleh peningkat kolonial Belanda yang di Jajah, yang di Jajah, yang di Jajah, yang di Jajah, kota Barat yang kerja roh dipaksa itu berada di kota Sawalunto. Artinya, sudah terbiasa hidup tantangan. Maka menyalahkan roda pemerintah merupakan satu tantangan. Bagaimana menciptakan masyarakat adil, makmur, setara itu, menghentaskan kemengkis, menurunkan angka kebangunan itu, menjadi tugas daripada pemerintah. Maka kami membuat di kota Sawalunto itu, bagaimana pemerintahannya melayani. Tidak masanya lagi seorang pejabat itu untuk dilayani masyarakat, tapi pejabat yang melayani masyarakat. Alhamdulillah, dengan metode itu, dalam perencanaan pembangunan yang kita lakukan, partisipasi marhat, suka luar biasa yang diberikan kepada kami. Sehingga, apa yang kita lakukan ini, telah terakomodir di APBD, dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, dan yang paling penting adalah partisipasi yang luar biasa dari masyarakat DPRD dan kerjasama antara eksekutif di pemerintah kota Sawalunto. Ini langkah berikutnya fokus ke mana ini, Pak, untuk ke depannya Sawalunto? Tentu Sawalunto merupakan salah satu sejak kota sejarah, caket budaya, dan kita sinerjikan dengan satu seketuan dengan pariwisata. Maka pariwisata sebagai ikon, dan Alhamdulillah kita termasuk 10 destinasi wisata Sumatera Barat, dan termasuk 50 yang ada di nasional, maka tantangan juga bagi kami bagaimana kota yang tidak punya apa-apa sumber daya alami sudah habis, tapi kami punya satu yang tidak dipunyai oleh orang lain, adalah caket budaya yang kita peroleh. Maka untuk itu perlu dibangun infrastruktur. Dibangun infrastruktur yang nanti membantu daripada caket budaya sendiri. Kalau caket budaya saja yang kita kembangkan tanpa ada penggunaan pelengkapnya, daerah-daerah yang destinasi wisata lainnya, tentu jadi mungkin. Maka peranan Pak Nopas sebagai keperdinan SPU saya, Pak Epriantua sebagai pariwisatanya, kemudian Pak Peda sebagai perencananya, dan tentu yang terkala pentingnya di PKD, masalah keuangan yang kita samakan, bagaimana memperoleh uang banyak untuk kota Saluntur. Maka pembangunan infrastruktur merupakan pendukung daripada pariwisata itu sendiri. Maka all out kesamaan kita lakukan dengan kementerian pariwisata, kemudian dengan Kepala Inas Periwisata Provinsi Sumatera Barat, hubungan komunikasi dan koordinasi yang kita lakukan, bagaimana bersinergi untuk mengembangkan caket budaya ini dengan menambah infrastruktur dan mengembangkan objek-objek layar yang kita lakukan. Ini yang salah penting 2016 ini, alhamdulillah di Oramah yang ada di Raya Kandi, yang diserahkan oleh PT BA24, pasca tambang, itu telah dibangun melalui dana PU, cita karyanya sebanyak 3,7 miliar tahun ini, dengan DID sebanyak 26 miliar, alhamdulillah di FGD di Bukit Tinggi, juga telah disupport oleh Provinsi untuk dilanjutkan tahun 2017. Target kami, 2017 di Oramah yang ada di Raya Kandi itu, bisa menyediakan suatu destinasi perusata. Artinya, sebelum masuk ke kota lama, orang mampir di Kandi itu, di di Oramah itu akan terlihat, ini lho sawah Lunto yang ada, sebelumnya dan masa sekarang yang bisa ditendamkan. Untuk itu peranah media, saya haram PT Peri, alhamdulillah terima kasih banyak, yang telah men-support, mempromosikan daerah kami, untuk bisa sama dengan keopatan kota, tidak hanya Sumatera Barat, tapi di tingkat nasional yang kita peroleh. Jadi sebagai kota yang terpilih, menjadi warisan dunia katanya Pak, ini bagaimana Pak? Belum warisan dunia, tapi juga warisan nasional yang sudah, 2015 kita peroleh, sekarang sedang berjuang, tantangan lagi, untuk menoreh warisan dunia India KUI Linesco, nanti 30 September harus dokumentasikan sampai di Paris. Maka pada saat sekarang ini, saya sebagai wali kota, mohon dukungan kepada provinsi, untuk, dan 4 kota-kota yang lainnya. Karena warisan dunia ini, kita jadikan 3 serangkai. Batu bara berasal dari kota Solunto, dengan ada batu bara di Solunto itu, terjalin, terbangunlah jalan tanpa kota sidara kita, nama kereta api, 1894 itu sudah selesai, dari Teluk Bayur sampai kota Solunto, kemudian keberadaan Teluk Bayur, adanya perlabuan juga batu bara kota Solunto. Kalau diangkat hanya solunto batu barahnya, cek budayanya, ini kita agak pesimis, untuk bisa bersaing dengan daerah dunia, untuk penyelesaiannya. Maka kita berinisiatif, mengajak daripada gubernur Presiden Barat, untuk bisa menjalin komunikasi, dan koordinasi, dan sukuan support, dari Kabupaten Tanah Datar, kemudian Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, Kota Padang, dan Kota Selunto. 5 kuateng kota ini, sebagai dasar, untuk kita maju, warisan dunia di QUNESCO. Kami yakin, tidak lagi mewah, nama Solunto, tapi adalah membawa, Sumatera Barat, dan secara nasional, kita membawa Indonesia. Karena alhamdulillah, Batavia sudah tergeser oleh Solunto, sekarang tinggal harapan Indonesia adalah, untuk ke Solunto, tahun 2017 ini, menjadi warisan dunia di QUNESCO. Alhamdulillah, untuk itulah, supporting 4 kota tadi, melalui Teferi, kembali kami mengajak menyembau, walaupun secara stagmen, lisan, dan juga secara tertulis, kita sampaikan, akan men-support, apa yang dibutuhkan Solunto, untuk maju, membuat nama Sumatera Barat, dan maju manuwa Indonesia, untuk ke dunia pentas internasional. Masyarakat, Jawa Tera, keluarga, oke, musim mam, yes!